Yang diakui sebagai kakeknya Nyai Linawati Yang diakui sebagai kakeknya Nyai Linawati Saya kira itu saja, semoga bermanfaat untuk saudara saya Agus Zaka dan Hani Farhan Coba agak berpikir ke depan 10 tahun setelah ini, 20 tahun setelah ini Anda punya anak cuci Anda akan punya anak cuci maksudnya maaf Dan apakah Anda akan meninggalkan sejarah ini kepada anak cuci Anda Itu saja pesan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatu wa salamanda imain Ala rasulillah sallallahu alaihi wasalam Amma ba'du yang saya muliakan dan yang saya hormati Teristimewa Agus Zaka dan saudara saya Hani Farhan Setelah saya melakukan pertemuan, ketika bertemu saya pun menginformasikan kepada Agus Zaka Lalu Agus Zaka pun mengirim salam kepada Kiai Haji Imaduddin Saya waktu itu terlalu polos Dipikir antara keduanya belum ada komunikasi Kemudian setelah percakapan saya dengan Kiai Haji Imaduddin Saya pun menginformasikan beberapa obrolan saya kepada Hani Farhan, kepada Agus Zaka Itulah karena saya waktu itu masih menganggap kedua tokoh ini sebagai konten kreator yang senang berbicara ilmiah Disitu saya tertinggal satu langkah Ternyata keduanya terlebih dahulu sudah ada komunikasi Yang ingin saya sampaikan kepada Agus Zaka, kepada Hani Farhan Satu poin sudah saya sampaikan ya kepada anda Sisanya belum Anda, Hani Farhan, dan Agus Zaka Tidak melihat gerakan kaki Kiai Haji Imaduddin ketika ngobrol dengan saya Gerakan seperti apa? Anda berdua punya akses kepada Kiai Haji Imaduddin Tanyakan itu Biar jangan saya yang menyampaikan di pabrik Gerakan kaki Kiai Haji Imaduddin Kimik wajah Tapi it's okay Kata Agus Zaka jangan tentang pribadi Bukan tentang pribadi Agus Zaka Tentang target ku tujuannya Yang kita bahas Kalau saja ini persoalannya murni hanya ilmiah Mungkin masih saya anggap sebagai hazanah keilmuah Faktanya lebih dari itu Anda Agus Zaka berbicara ilmiah-ilmiah Lalu ilmiahnya dari mana? DNA itu sumbernya nggak jelas Dilakukan di family 3DNA Anda berbicara ilmiah-ilmiah Kalau persoalan ilmiah maka selesai dengan khilafia Kan seperti itu Lalu kemudian mana hantaman Anda Kepada klaim Tu Bagus Mobi Klaim kepada Klaim Haji Imaduddin Mana serangan Anda kritik Anda Kepada nasab yang disampaikan ke dua pokok ini Jauh lebih rancuh daripada Data yang disampaikan oleh Robito Alawiyah Ataupun yang ada di Robito Alawiyah Kan begitu Gus Zaka Jadi makanya dari awal Saya tidak terlalu tertarik Berbicara tentang jalur-jalur ini Gus Zaka dan Hanif Farhan Coba Anda tanyakan Atau minta kedua tokoh Tu Bagus Mogi dan K. Haji Imaduddin Untuk berdiskusi dengan Ibu Ayu Linawat Jadi kompornya Gus Zaka dan Hanif Farhan Gus Zaka ya terutama Itu kompor sebelah doang Kalau Hanif Farhan jelas Mendingan ke Hanif Farhan Terang-terangan membela K. Haji Imaduddin Sampai-sampai sertifikat disebut manuskrip Kan begitu ya Sudara Hanif Farhan Jadi yang membuat saya sampai Tidak tinggal diam Sampai muntang-manting Ke Jawa Tengah, Ke Jawa Timur Ada kalimat yang menyebabkan saya Melakukan itu Artinya saya mah keluar duit Gus Zaka Tidak dapat duit Antum bisa cek lah Youtube saya berapa viewernya Dan berapa duit yang saya dapatkan Untuk beli kuota itu tidak cukup Sampailah saya ke Jawa Tengah, Ke Jawa Timur Saya keluar duit Gus Zaka Ada Kalimat-kalimat Yang membuat saya melakukan seperti itu Seperti kalimat pasukan merah lah Apa pasukan merah Ya Gus Zaka nanti tanya kepada K. Haji Imaduddin Hanif Farhan tanya kepada K. Haji Imaduddin langsung Dan tanyakan gerakan kaki K. Haji Imaduddin Yang diperlihatkan di depan saya Kalian-kalian ini kan orang-orang NU Santri-santri NU Selalu berpikir kepada kemaslahatan yang lebih besar Ayo Dan berpikir Men siasati kemaslahatan yang lebih besar adalah Dengan Tidak menggoreng apa yang disampaikan oleh K. Haji Imaduddin Kalau memang objektif Gus Zaka Ayo kita sama-sama bahas Gus Zaka Klaim K. Haji Imaduddin Klaim Tuba Gus Mogi Berapa konten Gus Zaka membahas Klaim Tuba Gus Mogi Kalau Hanif Farhan ya Saya anggap sebuah Sebuah apa ya Maaf Seorang anak muda yang Polos Yang baik Saya menganggap Hanif Farhan ini Seorang pemuda yang baik Tapi ketahuilah Buat Gus Zaka dan Hanif Farhan Anda berdua sedang mengukir sejarah Anda sedang mengukir sejarah Saya kira itu saja Semoga bermanfaat Untuk saudara saya Gus Zaka dan Hanif Farhan Coba agak berpikir ke depan 10 tahun setelah ini 20 tahun setelah ini Anda punya anak cucu Anda akan punya anak cucu Maksudnya maaf Dan apakah Anda akan meninggalkan sejarah ini Kepada anak cucu Anda Itu saja pesan saya Hadanallah Wa iya kumahimahin Wa al-afu minta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton